Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atau benci terhadap sesuatu Suka kepada sesuatu Atau enggan terhadap sesuatu Itu aja bisa bernilai pahala Bisa bernilai dosa Makanya Cinta itu adalah anugerah dari Allah Tetapi ketika dia disalah artikan Bisa menjadi musibah Dan salah satu diantara fitnah-fitnah syaitan Itu perasaan dalam Islam Sehingga kita mengenal Dalam sunnah nabi itu Ada namanya Sunnah Siroh Siroh itu artinya Yang tampak pada diri Rasulullah Ada juga sunnah Yang dikenal dengan istilah Sariroh Sariroh itu yang tidak tampak Tentang Rasulullah Dan yang tidak tampak ini disebut dengan Batin Urusan-urusan di dalam diri beliau Termasuk apa yang membuat nabi Suka apa yang membuat nabi tidak suka Hal-hal yang nabi senang Hal-hal yang nabi tidak senang Hal-hal yang membuat nabi marah Hal-hal yang membuat nabi bahagia Termasuk diamnya nabi SAW Adalah sunnah yang dikenal dengan istilah Sunnah Sariroh atau sebagiannya Kadang-kadang termasuk dalam kategori Takririyah atau persetujuan nabi SAW Ini artinya teman-teman Bahwa dalam Islam Ibadah bukan hanya dilakukan secara Zahir Tampak ruku Sujud berdiri dan Amal-amal Zahirnya Tetapi Ibadah juga bisa kita lakukan Padahal kita tidak melakukan Gerakan-gerakan sholat Padahal kita tidak Menginfakan harta secara Terlihat Zahir Tetapi tetap Bernilai ibadah di sisi Allah SWT Dan salah satunya adalah Ibadah melalui Tafakkur Tentang kebesaran Allah SWT Jadi bisa ibadah dengan Merasakan Perasaan-perasaan yang baik Bisa juga ibadah dengan Memikirkan hal-hal Tentang kebesaran Allah Ini dua-duanya Ibadah dalam diam Kayak misalnya Kita tuh ngeliat Ada orang yang Hijabnya Baik, bagus gitu Hijabnya lebar Terus juga Kalau laki-laki Kelihatan misalnya Secara zahir Orangnya rajin Tilawa Al-Quran Lalu dalam hati kita Muncul rasa suka Muncul rasa senang Muncul rasa Respek Tertarik Takjub Kepada Pemandangan itu Maka ini termasuk Perasaan yang Insya Allah diri Dari Allah Berpahala Sekedar gitu doang tuh Kayak misalnya kita Ngeliat Ada seorang Anak muda Membantu Membantu orang tua Di jalan Nyebrang Misalnya Atau dia Sangat Berkhidmat Sangat berbakti Kepada kedua Orang tuanya Kalau orang tuanya Lagi bicara Dia dengerin Dia nunduk Atau dia Bantu orang tuanya Di rumah sakit Kita ngeliat Seorang laki-laki Atau seorang Anak muda Berakhlak mulia Lalu muncul Rasa respek Di dalam hati kita Itu perasaan Yang berpahala Kayak gitu aja Berpahala Sama kayak kita Merasa respek Atau Tertarik Ketika melihat Orang yang Misalnya Pulang balik Masjid Rumah Masjid Rumah Atau di kantor Begitu sudah waktunya Sholat zuhur Dia yang duluan berwudu Dia yang kemusola Lebih dulu Dia yang mengumandakan Azan di kantor kita Lalu kita muncul Rasa tertarik Kagum Takjub Kepada orang Kayak gitu Ini adalah perasaan Yang diriduai oleh Allah Dan berpahala Insya Allah Demikian juga Sebaliknya Ada orang yang Ilfil Melihat cewek berhijab Dia ilfil Betek gitu Ah gak gitu-gitu Amat kali Soleh Atau apalah Pakaian ninja Dan seterusnya Walaupun dia tidak mengatakan Dengan lisan Sekedar punya rasa Tidak suka saja Itu berdosa Di sisi Allah Makanya Ada doa Di dalam Al-Quran Dan janganlah Engkau jadikan Di dalam hati kami Rasa Rasa tidak suka Rasa benci Kepada orang yang beriman Karena perasaan pun Ada nilainya Berpahala Atau dosa Iman Terhadap kekufuran Sebagaimana dia benci Jika dia dilemparkan Tidak baik Karena cinta dan benci Bisa menjadi Tanda-tanda keimanan Seseorang Bahkan berpahala Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun cuma Diam saja Sehingga kita perlu Mengintrospeksi diri Teman-teman Apa yang membuat kita Kadang benci Apakah masalah Subjektif Hanya tersinggung Perasaan kita Berarti benci kita ini Benci yang tidak Diritu oleh Allah Apakah karena Urusan harta Berarti benci kita ini Benci yang tidak Diritu oleh Allah Gara-gara Persaingan bisnis Jadi benci Gara-gara ada yang Nilainya lebih tinggi Dari kita Jadi benci sama dia Ini Orang yang Bapernya Baper yang tidak Diritu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau kita Bencinya Bukan orang Tetapi perbuatan dosanya Insya Allah Itu benci yang Diritu oleh Allah Cuma pada Kesempatan ini Kita akan lebih banyak Membahas Ibadah dalam diam Yang kedua Bukan ibadah Dalam diam Dalam arti Perasaan Tetapi dalam Enggel Ibadah Tafakkur Sebagaimana Tadi ayat yang Saya baca Di surat Alimuran 190 Gimana caranya Kita beribadah Dengan cara Bertafakkur Terhadap Kebesaran Ayat Min ayatillah Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita Perhatikan Kata Para ulama Ilmu itu Ada dua Ada ilmu Yang didapatkan Dengan cara Membaca Yang didapatkan Dengan cara Mendengar Yang didapatkan Dari seorang Ulama Yang didapatkan Dari buku Namanya Teori Atau Dikenal dengan Sakofah Wawasan Ada juga Ilmu Yang didapatkan Bukan dengan Cara Membaca Tidak tertulis Di dalam Kertas Ataupun Teks Tetapi Didapatkan Dengan cara Mentafakuri Memikirkan Merenungkan Dan Objeknya Bukan tulisan Bukan bacaan Bukan huruf Tetapi Objeknya Adalah Semesta Itu dikenal Dengan istilah Hikmah Sehingga Ada orang Yang dikenal Dengan istilah Alim Atau Orang yang Ulama Ada juga Yang dikenal Dengan istilah Hakim Orang yang Bijaksana Ahli hikmah Atau Bisa jadi Dua-duanya Seorang yang Alim Plus Hakim Dia banyak Ilmu Sakofah Wawasan Dia juga Orang yang Sangat Hikmah Bijaksana Karena mentafakuri Kebesaran Allah Dan Kalau kita Lihat di dalam Al-Quran Salah Satu Orang Yang Allah Sebutkan Hakim Atau Allah Berikan Hikmah Itu Adalah Nabi Yahya Al-Islam Sejak Kecil Sudah Dikasih Hikmah Sejak Kecil Allah Sudah Memberikan Hikmah Kepada Nabi Yahya Apa Maksud Hikmah Nabi Yahya Lebih Faham Kitab Taurat Daripada Ayahnya Sendiri Yaitu Nabi Zakaria Padahal Nabi Yahya Itu Belajar Taurat Dari Nabi Zakaria Tetapi Beliau Lebih Mengerti Al-Taurat Daripada Ayahnya Kenapa Karena Banyak Tafakkur Nabi Kecil Hobinya Itu Sama Dengan Sepupu Beliau Mariam Senangnya Duduk Di Sebuah Tempat Yang Terbuka Lalu Mentafakkur Kebesaran Allah Itu Juga Yang Dilakukan Nabi Dawud Dan Diteruskan Nabi Sulaiman Nabi Dawud Hobi Banget Duduk Di Alam Terbuka Kemudian Mentafakuri Kebesaran Allah Lalu Berzikir Kepada Allah Lalu Diikuti Oleh Semesta Bertasbih Bersama Dawud Gunung Jibal Bertasbih Bersama Dawud Tuyur Atau Burung Burung Semuanya Ikut Bertasbih Bersama Dawud Dan Itu Tidak Dilakukan Dalam Bentuk Ritual Di Dalam Sholat Atau Di Dalam Masjid Tetapi Di Tafakur Itu Adalah Hobinya Para Nabi Jadi Kalau Ada Sivi Para Nabi Nama Yahya Lahir Di Palestina Misalnya Nanti Hijrahnya Sampai Ke Yordan Hobi Misalnya Tafakur Kalau Kita Mungkin Traveling Kalau Saya Mungkin Main Air Kalau Para Nabi Itu Hobinya Tafakur Hampir Bukan Hampir Semua Nabi Itu Senang Tafakur Semua Nabi Walaupun Yang Terkenal Adalah Nabi Ibrahim Tafakur Lihat Bintang Ini Tuhan Enggak Lihat Bulan Inikah Tuhan Lihat Matahari Benarkah Ini Tuhan Karena Dia Lebih Besar Tafakur Dalam Mencari Kebenaran Lalu Allah Membimbingnya Kepada Kebenaran Lalu Terkenal Juga Tafakurnya Sulaiman Terkenal Juga Tafakurnya Nabi Ayyub Ketika Beliau Sakit Terkenal Juga Tafakurnya Nabi Musa Ketika Di Madian Dan Bukit Tursaina Terkenal Juga Tafakur Tafakur Yang Sangat Banyak Dari Para Ambiah Makanya Nabi Yahya Lebih Faham Kitab Taurat Daripada Zakaria Karena Salah Satu Hobi Yang Paling Disukai Yahya Sejak Dari Kecil Adalah Tafakur Dari Kecil Makanya Buat Ibu Ibu Biasakan Anak Kita Tafakur Gimana Caranya Pancing Kasih Dia Apa Pancingan Kasih Dia Semacam Klu Buat Dia Biasakan Dia Bantu Dia Bimbing Dengan Tafakur Misalnya Pas Lagi Jalan Ngelian Apa Kaitkan Dengan Allah Apapun Yang Terjadi Dikaitin Dengan Allah Apapun Yang Terjadi Dihubungkan Dengan Allah Harus Dihubungkan Dengan Allah Itu Yang Dilakukan Oleh Para Ambiya Dan Orang Soleh Kayak Ada Adegan Kalau Kita Baca Kisah Nabi Yahya Suatu Hari Nabi Zakaria Seharian Tidak Ketemu Dengan Anak Yahya Sehingga Kawatir Terhadap Keselamatan Nabi Yahya Soalnya Orang Bani Israel Seneng Banget Menyakiti Para Ambiya Dan Banyak Yang Pengen Membunuh Nabi Yahya Soalnya Ulama Ulama Bani Israel Yahudi Takut Yahya Itu Akan Menggeser Posisi Mereka Diantara Masyarakat Sebagai Ulama Sedangkan Posisi Mereka Sebagai Ulama Itu Menguntungkan Secara Materi Soalnya Orang Yahudi Ini Curang Kepada Umatnya Sendiri Dia Bikin Syariat Bukan Dari Allah Dibuat Yang Menguntungkan Dia Yang Allah Menyebutnya Dengan Istilah Menulis Kitab Dengan Tangan Mereka Sendiri Dan Menjual Ayat Allah Dengan Harga Yang Sedikit Itu Kerjaan Yahudi Ulama Ulama Menghalalkan Yang Haram Menghalam Yang Halal Sehingga Ketika Nabi Yahya Muncul Apalagi Nabi Isa Mereka Kawatir Posisi Mereka Terganggu Dan Membahayakan Pendapatan Mereka Banyak Kejahatan Yang Mereka Lakukan Demi Ingin Menggeser Atau Menyingkirkan Nabi Yahya Sehingga Suatu hari Nabi Zakaria Tidak Melihat Nabi Yahya Di Rumah Ibadah Tidak Juga Di Rumahnya Sehingga Nabi Zakaria Mencari Cari Seharian Dimana Yahya Dimana Yahya Akhirnya Nabi Zakaria Mencari Di Dalam Hutan Ketika Dicari Di Dalam Hutan Atau Di Sebuah Kebun Nabi Zakaria Melihat Nabi Yahya Sedang Duduk Di Depan Sebuah Lubang Yang Dibuat Sendiri Oleh Nabi Yahya Mirip Dengan Kuburan Maka Mendekatlah Nabi Zakaria Kepada Yahya Bertanya Ya Bunaya Wahai Anakku Tersayang Apa Yang Kamu Lakukan Sendiri Dalam Kebun Ini Apa Yang Sedang Kamu Lakukan Sendiri Disini Wahai Yahya Apa Kata Yahya Ya Abati Wahai Ayahku Bukankah Ayah Menceritakan Bahwa Yang Bisa Menghidupkan Hati Itu Adalah Mengingat Kematian Bukankah Mengingat Kematian Itu Akan Membuat Seseorang Itu Selalu Sadar Dan Tidak Lupa Kepada Allah Kata Zakaria Benar Maka Wahai Ayah Kata Yahya Saya Sengaja Datang Kesini Menggali Sebuah Lubang Seolah Itu Kuburan Lalu Saya Mengingat Kematian Dengan Cara Menatap Ke Arah Kuburan Itu Lalu Saya Berkata Kepada Diri Sendiri Wahai Diriku Kamu Pasti Akan Dikuburkan Di Tempat Ini Suatu Saat Kelak Dan Saat Itu Terjadi Maka Kamu Hanya Seorang Diri Tidak Ada Yang Bisa Menolong Kamu Wahai Diriku Jiwaku Jadi Nabi Yahya Itu Usia Masih Sekitar 7 Tahun Udah Punya Inisiatif Tafakkur Bayangin Anak 7 Tahun Gali Kuburan Terus Tafakkur Ada Gak Anak Sekarang Kayak Gitu Yang Ada Anak Sekarang 7 Tahun Mungkin Nge-game Anak 7 Tahun Mungkin Sibuk Dengan Gadgetnya Anak 7 Tahun Ngejar Go Pokemon Ke Masjid Juga Tetapi Bukan Untuk Sholat Soalnya Pokemon Masjid Dia Kejar Kedalam Masjid Beda Generasinya Kalau Dulu 7 Tahun Udah Punya Hobi Galian Lalu Dia Duduk Di Depannya Sambil Menangis Yahya Menangis Makanya Kata Allah Nabi Yahya Itu Adalah Hamba Yang Sangat Lembut Hatinya Apa Sifat Nabi Yahya Itu Sifat Nabi Yahya Saya Menamakan Diri Dengan Hanan At-Taki Itu Karena Berharap Bisa Meneladani Nabi Yahya Dan Itu Salah Satu Nabi Favorit Saya Banget Pokoknya Makanya Pas Saya Punya Anak Laki-laki Satu-satunya Langsung Saya Kasih Nama Yahya Dari Dulu Saya Favorit Banget Ngefans Banget Nabi Yahya Seandainya Ada IG-nya Pasti Saya Following Cuma Nggak Ada IG-nya Di Kepoin Cari-cari Mana IG Yang Dibuka Dengan Kisah Nabi Yahya Lalu Saya Berdoa Dengan Nabi Zakaria Supaya Dikasih Anak Laki-laki Dan Akan Diberi Nama Yahya Alhamdulillah Dikabulkan Itu Ajaib Banget Doa Kalau Teman-teman Pengen Punya Anak Laki-laki Dan Soleh Coba Hafal Doa Di Pembukaan Surat Maryam Ya Allah Beri Saya Seorang Anak Laki-laki Yang Meneruskan Da'wah Dan Menjadikan Dia Seorang Anak Yang Lembut Yang Bersih Yang Tidak Pernah Berbuat Dosa Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tuanya Dan Saya Menamakan Dia Yahya Sehingga Alhamdulillah Allah Berikan Kepada Saya Seorang Anak Laki-laki Yang Saya Memperhatikan Lembut Sekali Anak Saya Yang Bernama Yahya Luar Biasa Lembut Sekali Gak Pernah Marah Marah Kalau Dia Marah Pun Minta Disayang Kalau Kita Marah Sayang Aja Katanya Gak Mau Dimarahin Dari Lahir Suaranya Ketika Bayi Lahir Teriak Teriak Saya Punya Anak Pertama Namanya Aisyah Kedua Mariam Ketiga Yahya Empat Mutia Kalau Mariam Ini Lahir Teriak Teriak Karena Emang Bidannya Bapaknya Sendiri Saya Yang Jadi Bidan Lahir Tidak Ada Dokter Tidak Ada Bidan Saya Tarik Aja Kepalanya Jadi Pas Dia Keluar Dari Kandungan Yang Pertama Dia Lihat Wajah Saya Ini Bapak Saya Sehingga Dia Dekat Banyak Sama Saya Kalau Saya Kelaut Surfing Dia Ikut Lahir Yang Pertama Dia Lihat Muka Saya Tapi Teriak Suaranya Lantang Layak Bayi Kalau Yahya Pas Lahir Suaranya Pakai Irama W W W Ini Jadi Saya Baca Ini Ada Bakat Gift Suara Sehingga Kalau Mengaji Lebih Mudah Daripada Yang Latihan Itu Nabi Yahya Lembut Sekali Hatinya Dan Semakin Sering Tafakur Semakin Lembut Hati Nabi Yahya Dan Tidak Pernah Berbuat Dosa Tidak Pernah Berbuat Maksiat Itu Orang Tidak Pernah Buat Dosa Satu Satunya Semua Manusia Nanti Di akhirat Akan Dihisap Dosanya Ada Yang Diampuni Ada Yang Tidak Diampuni Kecuali Yahya Tidak Punya Dosa Tidak Punya Kesalahan Sama Sekali Tafsir Dari Kalimat Itu Keselamatan Lah Bagi Yahya Hari Dia Dilahirkan Hari Dia Diwafatkan Dan Hari Dia Dibangkirkan Semuanya Selamat Dan Maksud Selamat Ketika Hari Dibangkitkan Dia Tidak Punya Dosa Ketika Dia Bangkit Bersih Dari Dosa Dan Salah Satu Hobi Laki-laki Atau Anak Buda Yang Luar Biasa Ini Adalah Tafakur Sehingga Dia Lebih Faham Taurat Daripada Ayahnya Bahkan Dia Yang Mengajarkan Awalnya Taurat Kepada Sepupunya Yang Masih Kecil Yang Bernama Isa Sampai Yahya Mengikuti Isa Dan Belajar Injil Kepada Isa Jadi Gantian Pertama Yahya Dulu Ngajarin Taurat Habis Itu Isa Yang Nganjarin Injil Sehingga Ketika Mereka Akan Berpisah Yahya Hijrah Ke Jordania Sedangkan Isa Tetap Di Palestina Mereka Saling Memberi Nasihat Kata Yahya Ya Isa Nasihatin Bu Kan Kita Mau Pisahan Beri Saya Nasihat Wasiat Ausi Ini Nasihatin Gue Yahya Kata Isa Kamu Jangan Kebanyakan Menangis Nasihat Nabi Isa Kepada Yahya Jangan Kebanyakan Nangis Nangis Bukan Cengeng Karena Beliau Orang Yang Tangguh Bahkan Anak Seorang Tukang Kayu Jadi Nabi Zakaria Yahya Ini Orang Yang Tangguh Secara Fisik Tetapi Nangis Karena Takut Kepada Allah Sehingga Disebut Kasi Url Buka Sangat Banyak Menangis Asal Malam Di rumah Yahya Pasti Terdengar Orang Menangis Setiap Malam Di rumah Yahya Ada Orang Menangis Dan Nabi Yahya Sedang Menangis Robi Gimana Saya Nanti Di akhirat Gimana Robi Ampunilah Dosa Saya Ampunilah Dosa Keluarga Saya Nangis Saja Sepanjang Malam Karena Tafakur Wah Yahya Jangan Terlalu Banyak Dan Sering Menangis Kata Isa Terus Isa Balik Wah Yahya Sekarang Berisah Nasihat Sebelum Kita Berpisah Apa Kata Nabi Yahya Jangan Sering Marah Marah Nabi Isa Keras Jadi Beda Nabi Isa Tegas Nabi Yahya Lembut Selalu Kaya Musa Dengan Harun Musa Keras Harun Lembut Umar Keras Yahya Lembut Allah Bikin Selalu Ber Seimbang Diantara Da'wah Da'wah Hamba Hambanya Selalu Harus Berjalan Kaya Gitu Kalo Dominan Salah Satunya Gak Akan Sempurna Sehingga Kata Nabi Yahya Ya Isa Jangan Kebanyakan Marah Bersabarlah Gitu Kalo Nabi Isa Jadi Spesialis Kemungkaran Kayak Di Indonesia Kan Ada Yang Da'wah Spesialis Nahimungkar Ada yang Da'wah Spesialis Amar Ma'ruf Ada yang Da'wah Dengan Spesialis Segmen ABC Sampai Z Maka Mereka Pun Berpisah Nabi Yahya Pergi Ke Yordania Yang Sekarang Disebut Dengan Tepi Barat Dan Tepi Timur Kemudian Nabi Isa Tetap Di Palestina Ini Hobinya Nabi Yahya Sehingga Kalo Temen Temen Baca Kisah Para Sahabat Orang Makin Sering Menangis Makin Sering Tafakur Makin Dalam Ilmu Hikmahnya Orang Kadang Sering Tafakur Terus Hatinya Dilembutkan Dengan Air Mata Karena Air Mata Ini Membersihkan Jiwa Membersihkan Hati Sehingga Makin Lama Lembut Peka Tafakur Nangis Makin Peka Tafakur Nangis Peka Terus Ternyata Ini pendidikan Luar Biasa Bahkan Kalo Gak Sekolah Pun Cukup Tafakur Ini Udah Jadi Orang Hebat Gak Gak Sekolah Yang Sifatnya Akademik Misalnya Walaupun Itu Sesuatu Yang Baik Dia Gak Sekolah Akademik Pun Dia Kerjanya Tafakur Setiap Hari Itu Sudah Menjadi Orang Luar Biasa Karena Ini Adalah Sekolah Para Nabi Ini Mata Kuliah Para Sahabat Ini Mata Pendidikannya Keluarga Para Anbiya Tafakur Dan Ini Sudah Jarang Dibahas Di Sekolah Sekolah Kita Kalo Tidak Dibahas Di Sekolah Harusnya Dibahas Di Rumah Tetapi Juga Di Rumah Sedikit Kalo Temen Tau Saya Awal Tau Da'wah Pesantren Modern Campur Ikhwan Akhawat Sehingga Tetep Aja Campur Ada Kenangan Kenangan Gaya Gitu Gitu Ada Ada Yang Suka Sukaan Gitu Kecuali Saya Doang Kenapa Karena Saya Gak Ada Yang Mau Untung Saya Fisik Biasa Wajah Biasa Terus Secara Materi Keluarga Saya Orang Miskin Terus Prestasinya Juga Enggul Anggul Amat Sehingga Tidak Ada Yang Mau Kalau Pengen Si Pengen Cuma Enggak Ada Yang Mau Gimana Ya Dase Ma Apa Atuh Jadi Enggak Ada Ada Adegan Adegan Kayak Gitu Belum Lagi Nanti Pesantren Kita Pernah Menjadi Pesantren Yang Ikut Lomba Band Malah Salah Satu Band Yang Cukup Apa Terkenal Di Aceh Dari Pesantren Biasanya Band Anak Band Dari SMA Ini Dari Pesantren Dulu Lagunya Lagu-lagu Agak Underground Jadi Pesantren Lagunya Underground Tapi Macem-macem Ada Yang Seleranya Bob Bob Marley Bob Marley Jadi Lagu-lagunya Lagu-lagu Reggae Sampai Akhirnya Dan Waktu itu Udah ada Rayhan Hijaz Lagu-lagu Nasid Kita Enggak Suka Lagu-lagu Nasid Dianggap Sampai Akhirnya Suatu hari Ketika Lagi Liburan Sekolah Saya Lagi Main Bola Di Depan Masjid Masjid Di Aceh Halamannya Luas Luas Kita Bisa Main Bola Ternyata Di Masjid Itu Lagi Ada Jamaah Tablik Kuruj Di Situ Kan Jamaah Tablik Kuruj Antara Masjid Masjid 3 hari 40 hari Ada Jamaah Dari Pakistan Lagi Kuruj Di Masjid Saya Di Bandai Aceh Pas Kita Lagi Main Bola Pas Istirahat Habis Main Bolanya Habis Asar Mendekati Maghrib Kita Istirahat Dipanggil Sama Salah Satu Amir Jamaah Dari Pakistan Yang Lagi Kuruj Disitu Sini Sini Gitu Pakai Bahasa Inggris Come Here Come Here Akhirnya Saya Datang Duduk Di Sebelah Dia Senyumin Aja Senyum Orang Soleh Dari Senyum Aja Udah Nama Iman Kalau Senyum Kita Mematikan Ini Senyum Menghidupkan Ada Orang Yang Senyum Mematikan Hati Ada Orang Yang Senyum Menghidupkan Hati Makanya Cewek Kalau Posting Senyum Yang Menghidupkan Hati Senyum Ditutup Dengan Cedar Jadi Tidak Kelihatan Kalau Senyum Kita Berlebihan Malah Mematikan Hati Orang Yang Melihat Ini Orang Soleh Senyum Ke Saya Jadi Saya Dapat Ilham Dapat Hidayah Orang Soleh Jadi Orang Yang Besantren Tidak Tahu Apa Tentang Agama Hanya Belajar Teori Saya Tahu Fikih Sholah Saya Tahu Fikih Puasa Dan Seterusnya Belajar Fikih Tetapi Tidak Punya Semangat Yang Baik Tidak Menjadi Orang Yang Soleh Yang Berimbang Dengan Ilmunya Sampai Amir Atau Pemimpin Jamah Ini Bilang Ke Saya Sambil Nunjuk Nunjuk Ke Langit Apa Itu Dalam Bahasa Indonesia Kata Dia Langit Kata Dia Langit Allah Cipta Tunjuk Ke Pohon Saya Bila Pohon Pohon Allah Cipta Kata Dia Dia Cuma Tahu Bahasa Indonesia Allah Cipta Allah Cipta Terus Dia Tunjuk Ada Sapi Yang Lagi Merumput Di Depan Masjid Itu Sapi Sapi Allah Cipta Gitu Setengah Jam Allah Cipta Allah Cipta Allah Cipta Terus Allah Cipta Tapi Setelah Allah Cipta Saya Ngerasa Ada Sesuatu Yang Beda Di Dalam Jiwa Saya Jadi Kayak Orang Yang Baru Sadar Dan Baru Bangun Dari Tidur Itu Luar Biasa Kerasa Di Hati Kita Ini Namanya Al-Fikhu Fikhu Al-Qulub Pemahaman Yang Paling Baik Itu Dirasa Di Hati Bukan Hanya Difahami Dengan Logika Dan Itulah Yang Disebut Dengan Fikih Dalam Islam Dan Itu Tidak Akan Didapatkan Kecuali Dengan Cara Cara Yang Allah Ajarkan Diajarkan Oleh Orang Ahli Hikmah Materinya Adalah Kebesaran Kebesaran Allah Dan Akan Sampai Kedalam Hati Bukan Menambah Wawasan Wawasan Apa Orang Saya Sudah Tahu Langit Orang Saya Yang Ngasih Tahu Pohon Sapi Batu Segala Macam Gunung Karena Rumah Saya Dekat Laut Dekat Gunung Jadi Kita Nggak Bolang Jadi Anak Kalau Saya Nonton Si Bolang Kayak Nonton Masa Kecil Saya Kadang Di Laut Kadang Di Gunung Kalau Kita Haus Tinggal Pergi Ke Kebun Wakaf Tinggal Petik Buah Kelapa Petik Manjat Petik Kupas Banyak Anak Aca Ngupas Kelapa Nggak Pakai Golok Ngupas Kelapa Pakai Gigi Kelapa Muda Dikupas Pakai Gigi Kayak Ngupas Mangga Makanya Kita Nggak Pernah Kedokter Gigi Copak Sendiri Langsung Gupas Pakai Gigi Terus Dideprok Minum Air Kelapa Pokoknya Sibolang Banget Jadi Dekat Laut Dekat Gunung Gunungnya Kelihatan Lautnya Kelihatan Tanya Laut Allah Cipta Karang Allah Cipta Gunung Allah Cipta Awan Allah Cipta Dan Seterusnya Lama Lama Jadi Nambah Iman Sendiri Gara Gara Allah Cipta Dia Mengajarkan Saya Tafakur Akhirnya Rutin Kuruj Ikut Jamah Tablik Namanya Kuruj Pelajar Setiap Bulan Tiga Hari Setiap Bulan Kuruj Sampai Di Mesir Saya Masih Kuruj Baru Saya Berhenti Kuruj Walaupun Tetap Berteman Dengan Teman Jamah Tablik Tetap Respek Dengan Da'wah Mereka Gara Ada Insiden Di Mesir Bukan Insiden Dimarahin Orang Kalau Insiden Dimarahin Orang Udah Sering Namanya Tablik Biasa Baru Ada Insiden Yang Buat Saya Berhenti Itu Apa Saya Lagi Bayan Saya Di Mesir Itu Kelas Tahun Kedua Semester Tiga Tahun Kedua Di Al-Azhar Saya Bayan Kan Di Tablik Bah Kalau Lagi Di Masjid Ada Bayan Ceramah Di Depan Saya Bayan Bayan Satu Jam Setelah Saya Bayan Ada Seorang Bapak Salaman Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dia Ternyata Tadi Tadi Duduk Di Depan Saya Siapa Namanya Saya Sebutin Dari Mana Dari Indonesia Belajar Di Al-Azhar Saya Bila Kata Beliau Saya Ini Najar Di Al-Azhar Profesor Kamu Wah Ternyata Yang Dengar Bayan Saya Adalah Dosen Saya Sendiri Cuman Beda Beda Semester Dosen Tafsir Al-Quran Semester Terakhir Yang Nanti Saya Akan Ketemu Beliau Kalau Nanti Semester Terakhir Saya Itu Dosen Kamu Di Al-Azhar Nih Kamu Tadi Pas Bayan Banyak Salah Banyak Informasi Yang Keliru Banyak Hadis Hadis Yang Gak Kayak Gitu Banyak Tafsiran Yang Keliru Dan Seterusnya Oh Gitu Prof Maaf Saya Gak Tau Segala Macam Makanya Kalau Kamu Mau Belajar Udah Aja Gak Apa Kamu Kuruj Gak Apa Kamu Berdawah Saya Tidak Berani Lagi Untuk Bayan Mulai Saya Belajar Ke Gerakan Ikhwan Muslimin Saya Tinggal Di Pelosok Yang Banyak Toko Ikhwannya Salah Satu Guru Ikhwan Saya Profesor Dr. Abdurrahman Wais Meninggal Dalam Kudeta Militer Di Mesir Dan Mudah-mudahan Mendapatkan Pahala Syahid Dan Foto Beliau Tersebar Di Koran Saya Tahunya Di Indonesia Beliau Ditembak Dan Itu Orang Soleh Banget Sudah Soleh Baik Setiap Beliau Tidak pernah Mengambil Gajinya Di Kampus Diambil Seribu Pond Tetapi Setelah Diambil Langsung Dibagi-bagi Kepada Mahasiswa Saya Sering Dibagikan Gaji Beliau Tanya Kalau Sudah Gajian Langsung Pergi Ke Kos-kosan Mahasiswa Indonesia Nanya Anak-anakku Sudah Beli Buku Belum Belum Prof Ini Beli Buku Sudah Dibagi-bagi Untuk Beli Buku Kuliah Sudah Pada Bayar Uang Kuliah Belum Bayarin Kalau Yang Tidak Dapat Biasiswa Bulan Ini Sudah Belanja Beras Belum Atau Gandum Atau Apa Kita Pasti Jawabannya Belum Belum Masalahnya Belum Semuanya Untung Dokternya Belum Aja Jawabannya Kasih Setiap Bulan Habis Gaji Beliau Seribu Pound Untuk Membiayai Kita Hidupnya Dari Kebun Dan Setiap Panen Pasti Datang Bawa Berkarung Hasil Panen Adas Kemudian Gandum Segala Macem Dibawa Untuk Mahasiswa Ada Yang Zakat Ada Yang Sedekah Ada Yang Hadiah Saya Kenal Banget Dengan Beliau Tidak Sombong Sama Sekali Rajin Menabung Dan Tidak Sombong Intinya Teman Saya Sendiri Ngerasa Bahwa Tafakur Itulah Yang Mengantarkan Saya Kepada Dakwah Sehingga Tafakur Ini Menjadi Salah Satu Diantara Amalan Yang Saya Rasa Cepat Sekali Menambah Keimanan Dan Itu Juga Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Salah Satunya Adalah Yang Paling Senang Tafakur Itu Abu Bakar Asidik Itu Hobinya Tafakur Sehingga Karena Abu Bakar Ini Orang Yang Sangat Rajin Tafakur Dan Berkorban Yang Paling Banyak Untuk Agama Allah Allah Kasih Dia Hikmah Yang Lebih Dibandingkan Sahabat Yang Lain Sampai Tingkat Hikmah Itu Kepada Kepekaan Jiwa Yang Kalau Kita Mungkin Nyebutnya Dengan Istilah Basiroh Punya Kepekaan Jiwa Itu Abu Bakar Salah Satu Contoh Kepekaan Jiwanya Beliau Memahami Teks Memahami Al-Quran Lebih Dalam Daripada Sahabat Yang Ngerti Tafsir Makanya Saya Belajar Al-Quran Jangan Hanya Membaca Teks Jangan Hanya Membaca Tafsir Jangan Hanya Membaca Syarah Hadith Tapi Tafakur Juga Karena Ketika Kita Sudah Tafakur Kita Akan Memahami Itu Lebih Dalam Daripada Orang Yang Ahli Secara Wawasan Dan Teori Abu Bakar Membuktikan Itu Contohnya Ketika Turun Ayat Ketika Ayat ini Turun Ayat Tentang Sempurnanya Agama Sudah Lengkap Semua Syariat Maka Semua Para Sahabat Itu Bertakbir Karena Bahagia Allah Akbar Agama Sudah Sempurna Syariat Sudah Utuh Syariat Sudah Lengkap Bertakbir Semuanya Kecuali Abu Bakar Menangis Mereka Mengira Ayat Ini Adalah Ayat Berita Gembira Agama Sudah Sempurna Akan Dimenangkan Oleh Allah Berarti Ini Ayat Berita Gembira Mereka Bertakbir Sedangkan Abu Bakar Menangis Lalu Orang Bertanya Kenapa Engkau Menangis Suhai Abu Bak Abu Bakar Mengatakan Memang Ini Adalah Ayat Berita Gembira Tetapi Di Sisi Yang Lain Ketika Allah Sudah Menyempurnakan Agamanya Berarti Tugas Nabi Sudah Selesai Dan Jika Tugas Nabi Sudah Selesai Berarti Sebentar Lagi Nabi Akan Kembali Kepada Tuhannya Dan Akan Berpisah Dengan Kita Baru Para Sahabat Menangis Semuanya Jadi Loadingnya Beda Kalau Abu Bakar Tuh Engkak ada Buffering Cepat Gitu Kenapa Engkak ada Buffering Loadingnya Cepat Karena Beliau Punya Kepekaan Jiwa Yang Lebih Dan Memahami Teks Lebih Dalam Daripada Orang Ahli Tafsir Ibn Abbas Saja Engkak Sepaham Itu Padahal Ibn Abbas Ini Hebril Ahli Karihnya Nabi Sallallahu Sallam Tetapi Ketika Turun Ayat Ini Mereka Memahami Secara Teori Memahami Apa Yang Ada Di Balik Itu Namanya Hikmah Karena Hikmah Itu Sesuatu Yang Dibaliknya Yang Tidak Akan Terlihat Hanya Dengan Pemahaman Teoritis Atau Ilmiah Itulah Baru Mereka Pada Nangis Gitu Juga Ketika Turun Ayat Saat Apa Saat Ketika Ketika Orang Berbondong Masuk Islam Bahkan Yang Dulunya Memusuh Islam Sekarang Menjadi Pembela Islam Seperti Ikrimah Seperti Sofwan Seperti Suhail Banyak Orang Yang Benci Pada Islam Sekarang Menjadi Pemeluk Islam Sehingga Seolah-olah Da'wah Ini Sudah Berada Di Puncaknya Sudah Menang Maka Abu Bakar Pun Menangis Orang Mertanya Lagi Ya Ababak Bukankah Hari Ini Hari Bahagia Ketika Manusia Berbondong Masuk Islam Dan Da'wah Kita Sudah Dimenangkan Kenapa Engkau Menangis Kata Abu Bakar Tidak Ada Yang Terjadi Setelah Kesempurnaan Kecuali Kekurangan Artinya Kalau Sudah Sampai Di Puncak Maka Yang Setelahnya Adalah Penurunan Dia Bisa Melihat Sesuatu Yang Setelahnya Kalau Kita Masih Belum Dipuncak Berarti Ini Maka Tidak Ada Setelah Hari Ini Yang Penuh Dengan Kesempurnaan Kecuali Kekurangan Dan Apa Yang Dimaksud Dengan Kekurangan Yang Pertama Kekurangan Itu Kita Akan Ditinggalkan Oleh Rasulullah Itu Nukson Pertama Yang Sangat Menyedihkan Nukson Kedua Terjadinya Fitnah Dimana Orang-orang Banyak Yang Keluar Dari Islam Dan Munculnya Nabi Palsu Fitnah Di Zaman Abu Bakar Tetapi Dibalik Semua Itu Tetap Menunjukkan Bahwa Punya Firasat Yang Dalam Karena Abu Bakar Ini Orang Yang Suka Tafakur Dan Dengan Tafakur Itu Allah Melembutkan Jiwanya Sehingga Abu Bakar Dikenal Dengan Orang Yang Istilahnya Orang Yang Hatinya Lembut Sekali Pekai Banget Hatinya Rikoh Sangat Lembut Bahkan Ketika Rasulullah Sakit Lalu Rasulullah Meminta Abu Bakar Yang Jadi Imam Kan Apa Suruh Abu Bakar Untuk Menjadi Ya Umun Nas Menjadi Imam Bagi Orang Kata Rasulullah Kepada Bilal Ya Bilal Cari Abu Bakar Suruh Dia Jadi Imam Lalu Bilal Mencari Abu Bakar Tidak Ketemu Mungkin Abu Bakar Lagi Di Kebun Atau Di Pasar Karena Ini Sudah Waktunya Sholat Akhirnya Bilal Berinisiatif Menyuruh Umar Jadi Imam Bayangin Ini Ejitihatnya Bilal Karena Menurut Bilal Kalau Tidak ada Abu Bakar Ya Umar Dan Benar Juga Sesuai Dengan Urutan Khilafah Habis Abu Bakar Umar Jadi Bilal Juga Ngerti Cuman Dalam hal Ini Rasulullah Tidak Setuju Begitu Umar Kata Bilal Ya Umar Kamu Jadi Imam Rasulullah Gak bisa ke masjid Lagi sakit Oh gitu Yaudah Udah Kumpulin orang Begitu Umar Bertakbir Kan suara Umar Itu keras banget Allahu Akbar Dan Nabi rumahnya Di sebelah masjid Mendengar suara Umar Apa kata Nabi La 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 Amma Hadha Fala Jangan Jangan Kalau yang ini Jangan Jangan Kata Rasulullah Teriak Dari dalam rumahnya Langsung Umar Membatalkan Sholat Jadi Dipukulin Bila Sama Umar Eh Ngapain Menyuruh Gue jadi Imam Rasulullah Tapi saking Gak setujunya Sampai teriak-teriak La La Gak boleh Gak boleh Yang ini Gak boleh Jadi imam Maksudnya Gak boleh Dia jadi imam Selama masih ada Abu Bakar Akhirnya Umar Langsung Balik badan Nyari Bilal Aduh Umar Ya Bilal Celaka kamu Kata Umar Kenapa kamu suruh saya Sementara Rasulullah Gak setuju Kata Bilal Emang sih Rasulullah tuh Nyuruhnya Abu Bakar Cuma gak nemu Saya udah ngepo-ngepoin Gak ada yang aktif Handphonenya Di miskol gak diangkat Di japri gak dibaca Gak kerit aja tuh Atau gimana Ini udah waktunya sholat Akhirnya Semuanya pada dikerahkan Nyari-nyari Abu Bakar Pas Abu Bakar datang Baru Abu Bakar menjadi imam Dan Rasulullah diam Setuju dengan keimaman Abu Bakar Nah ketika Rasulullah Menyeru Abu Bakar Jadi imam Aisyah protes Bahwa Aisyah itu Anaknya sendiri Anaknya Abu Bakar Protes Ya Rasulullah Suruh orang lain Jangan Abu Bakar Sesungguhnya Abu Bakar itu Orang yang lembut sekali hatinya Kalau dia jadi imam Saya khawatir Lebih banyak menangisnya Daripada bacaannya Bayangin baru Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Udah aja nangis Nangis Eh ini kapan selesainya Nangis melulu Karena Abu Bakar itu Kalau baca Quran Satu ayat baca Nangisnya kayak Udah baca satu lembar Baca lagi satu ayat Nangisnya lama Seperti baca satu lembar Nangis aja Karena hatinya lembut Dan dia faham Sesuatu yang tidak Difahami secara teori Tafakkur Sampai pada waktu subuh Setelah Abu Bakar Setelah Rasulullah Selesai sholat Rasulullah berdiri Di atas mimbar Ini hari Subuh terakhir Rasulullah sebelum wafat Itu hari terakhirnya Rasulullah di muka bumi Rasulullah berdiri Dalam karan lemah Keringetan Lagi meriang berat Dan itu sakit keras beliau Memaksakan berdiri Dan Nabi mengatakan Wahai kaum muslimin Sesungguhnya Ada seorang hamba Allah Yang diberikan pilihan Oleh Allah Antara kembali Kepada kekasihnya Atau tetap Bersama keluarganya Maka hamba itu pun Memilih untuk kembali Kepada kekasihnya Karena dia rindu Kepada kekasihnya Langsung Abu Bakar Yang duduk Di depan Mimbar Nangis Umar Terus menolih Abu Bakar Eh Abu Bakar Apain nangis Bisa aja Itu yang dimaksud Bani Israel Laki-laki itu adalah Bani Israel Jadi Umar memahami Nabi lagi berkisah Ada seorang laki-laki Yang diberikan pilihan Mau kembali Kepada kekasihnya Atau tetap bersama keluarganya Dia memilih Kembali kepada kekasihnya Karena tidak tahan Dengan rindu Kepada kekasihnya Oh Ada ya Bani Israel Kirain sama Umar Bani Israel Israel orang soleh Kalau Umar Mengatakannya Umar Taukah kamu siapa Laki-laki itu Kata Umar Emang siapa Dialah Rasulullah Beliau ternyata Sudah diberikan pilihan Untuk kembali kepada Allah Atau tetap bersama kita Dan beliau telah memilih Untuk kembali kepada Allah Baru satu masjid nangis Selalu aja gitu Beda Yang satu udah nangis duluan Yang lain Oh Yaudah nangis deh Nangisnya nunggu Komando dari Abu Bakar Dan itu juga Luar biasa ya Rasulullah mah Nyawanya ditawar ya Rasulullah mau meninggal gak Mau dong Gitu Rasulullah Mau meninggal atau mau tetap hidup ya Rasulullah Meninggal aja deh Rasulullah mah Kalau kita coba Ustaz Meninggal sekarang Oh jangan dong Saya belum merasa Segala masalah Modus gitu ya Jangan meninggal sekarang Tuh ombak lagi bagus tuh Ntar aja Kalau pulang dari Batu Karas Misalnya Ngombak dulu Ini artinya Rasulullah itu Sampai nyawanya aja Ditawar sama Allah Malaikat yang datang tuh Gak enak hati Cebut gak ya Gak tega Kayak seorang dokter Mau nyuntik anaknya sendiri Kalau nyuntik anak orang Kan nyuntik aja kan ya Atau mau menghitan Putranya sendiri kan Gimana nih kasian nih Kamu gak usah dihitan aja deh Padahal dia Dokter ahli Hitan Yang orang lain mah Dihitan aja Ini mah gak berani Karena gak tega Begitu malaikat Mau mencabut nyawa Rasulullah Malaikat gak tega Nyabut dikit-dikit Pas Rasulullah mengatakan Sakit gitu Oh ya Tentang Jangan Dilepas sama malaikat Jadi nyawanya tuh mau dicabut Dilepas lagi Sakit ya Rasulullah Maaf 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 Gak jadi lagi tuh Cabut lagi gak jadi Bukannya Rasulullah muda Susahnya mungkin Gara-gara malaikat gak tega tuh Jadi Pelan dicabut Nabi kesakitan Langsung dilepas lagi Saking cintanya Malaikat kepada Rasulullah S.A.W Sampai gak tega banget Mau nyabut nyawa Rasulullah Belum lagi nanti Malaikat Jibril duduk Di sebelah Nabi Seolah-olah kayak Apa Sahabat dekat banget Megangin Nabi Pas Nabi lagi dicabut nyawanya Melihat ke arah Jibril Jibril berpaling Sampai Nabi bertanya Ya Jibril Apakah engkau benci Melihat wajahku Kata Jibril Bukan ya Rasulullah Saya gak tega Coba bayangin Adegannya sampai Segitu banget tuh Rasulullah lagi dicabut Nyawanya Jibril gak mau ngeliat Gini aja Jibril Coba bayangin Jibril yang perkasa Tiba-tiba jadi gitu Gak mau ngeliat Dan sangat peka adalah Usman bin Affan Usman ini Juga punya basiroh Rajin Tafakur Allah berikan kepekaan Di dalam jiwanya Saya pernah cerita mungkin Pada masa kekhalifan Usman Jadi Amir al-Mu'minin Usman itu juga Selain presiden Dia imam di masjid Dia juga yang mengajarkan Al-Quran Jadi presiden Imam Ulama sekaligus Ini Khulafa al-Rashidin Itu empat-empatnya kayak gitu Ideal gitu ya Dia presiden Dia imam masjid Dia juga yang ngajarin Ilmu Terutama Ali Yang paling luar biasa Di antara empat ini Kalau ilmunya Nah Usman lagi ngajarin Ilmu al-Quran di masjid Dan Mereka tuh Sangat menghargai Majelis ilmu Bagi mereka Mencari ilmu itu Bukan berapa lama belajar Bukan ijazah Bukan berapa banyak teori Yang diajarkan Tetapi keberkahan dari ilmu Sehingga Di antara adab Duduk dalam majelis ilmu Yang bagi mereka itu wajib Walaupun secara fikir Tidak wajib adalah Sebelum masuk ke dalam majelis ilmu Berwudu Itu mereka tuh Berwudu dulu Udah gitu Pakai baju yang bagus Yang bersih Kemudian pakai parfum Khususnya untuk laki-laki Pakai parfum Udah gitu Diam gitu Saking diamnya Majelis ilmu di zaman sahabat Nabi kalau lagi ngomong Itu di masjid kayak gak ada orang Nabi kayak lagi ngomong sendiri Gak ada suara sama sekali Jangankan suara Gerak aja gak ada Seolah-olah kata para ulama Saking gak bergeraknya mereka Mendengar Nabi menyampaikan ilmu Seandainya burung hingga Di atas kepala mereka Itu burung bisa bikin sarang Di atas kepala mereka Saking gak bergerak Ada gak di zaman kita Duduk gak bergerak Sampai lalat Nyamuk Wah kenyang semuanya Alhamdulillah ini majelis ilmu Saya seneng makan Apa minum Darah disini Karena gak Gak ada yang bergerak Digigit nyamuk juga gak kayak gini Diam aja Kenapa itu deh Sakinan Mungkin kalau di kita ada Cuman matanya tertutup Duduknya di tiang Kalau kita nyebutnya Tembokers Tembokers itu Bersandar di tembok Terus tutup mata Dapet sakinan Dan jangan dibangunkan Kalau kayak gitu Biarkan dia lagi dapat Ketenangan dari langit Sakinah Cuman belum mewadah ya Masih jomblo Soalnya Baru sakinah Nah pas zaman Usman Jadi amiral muminin Usman lagi ngajarin ilmu Di masjid Datanglah seorang laki-laki Muridnya Usman bin Affan Ketika dia berada di Teras masjid Masjid Nabawi Di depan masjid Gak sengaja Laki-laki ini Melihat aurat Seorang perempuan Yang melintas Jadi ada seorang cewek Lewat Pakai hijab Tiba-tiba Ada angin kencang Menyingkapkan Hijabnya Dan terlihat Rambutnya sekilas Langsung ditutup lagi Nah laki-laki ini Melihat Aurat itu Rambut cewek Sekilas Gak sengaja Di depan masjid Karena dia anggap ini Sesuatu yang Tidak sengaja Belum lagi nanti Hadisnya itu berarti Adalah ramah Segala macam Karena pandangan pertama Gak sengaja Dia anggap ini bukan dosa Sehingga dia tidak Beristighfar Nah namanya juga Sekilas gak sengaja Cuma rambut doang kan ya Masuklah dia Kedalam masjid Kayak gini Langsung duduk Di antara jamaah Begitu dia duduk Usman mengatakan Saya melihat Ada seorang laki-laki Yang masuk kepada kita Untuk mencari ilmu Padahal di matanya Masih ada bekas zina Kata Usman Coba Di matanya ada bekas Zina Laki-laki ini Langsung terperanjat Kaget gitu Langsung dia mengatakan Ya Usman Apakah masih turun Wahyu kepadamu Setelah Rasulullah Artinya kan Rasulullah Orang Nabi terakhir Bagaimana engkau tahu Bahwa saya barusan Melihat sesuatu Yang tidak baik Sehingga engkau mengatakan Ada bekas zina Di matanya Apakah telah turun Wahyu kepadamu Setelah Rasulullah Apakah kata Usman Hati-hati dengan Farosah Farosah itu Jadi bahasa Indonesia Firasat Hati-hati dengan Firasat Orang yang beriman Bayangin Ngelihat Cuma sekilas Rambut doang Tidak sengaja pula Nuntut ilmu Disuruh keluar Sama Usman Kecuali dia beristifat Gimana kalau Yang lebih dari itu Sengaja nyari Browsing Ngepoin Ngeklik Ngelihatnya bukan Cuma rambut Dan sengaja Dan gak sekilas Dan lebih dari rambut Kira-kira gimana Untuk ilmunya Itulah bedanya Mereka dengan kita Kalau kita Mencari ilmu itu Untuk direkam Di dalam pikiran kita Hafal Tahu Ngerti Nanti kalau Ustadznya Nyebut lagi Oh saya udah pernah denger Kalau kita baca lagi Oh gue udah pernah Tahu tuh Kalau dibacakan sama teman Saya udah hafal Hadisnya Bagi kita ilmu itu Disini Bagi mereka ilmu itu disini Kalau ilmu disini Sambil bermaksiat pun Bisa mencari ilmu Ini konsep barat nih Orang barat kan Kayak di film-film Atau dimana tuh Mencari ilmu Pacaran Bahkan di kelas tuh Duduknya Satu bangku berdua Cewek-cowok Dengan pacarnya Nanti ada Apa Life party misalnya Ada Misalnya Summer party Segala macam Tetap aja ada Parti-partian Tetapi Juara kelas Berprestasi Nilainya bagus Doktoralnya Di usia masih 20 tahun Karena ilmu mereka Cuma disini Gak akan membuat Hati mereka beriman Dengan ilmu seperti itu Sedangkan orang Islam Mencari ilmu itu Bukan untuk Dihafal Tetapi Fiqhul Qulub Difahami dengan hati Dan itu tidak akan Bisa didapatkan Kecuali dengan Cara meninggalkan dosa Beda cari ilmu Ala barat Dengan ala Islam Kalau ala barat Sambil bermaksiat Juga dapat ilmu Tapi dalam Islam Dosa kecil Menghalangi kita Dari ilmu Itu yang dialami Oleh Imam Syafi'i kan Ke pasar Gak sengaja Ngeliat Ada seorang Ibu-ibu Betisnya Keangkat Namanya orang di pasar Gitu lagi kerja Betisnya Gak sengaja Langsung Imam Syafi'i memalingkan wajahnya Eh lupa beberapa hadis Dan ketahuan banget Imam Syafi'i kalau lupa Soalnya gak pernah lupa Kalau kita ngerasa Biasa-biasa aja Karena emang kita jarang ingat Makanya gak tau Kalau ada lupa Emang saya gak pernah ingat Apa-apa Kalau orang menghafal Quran itu ketahuan Kalau dia habis Ada dosa Itu ketahuan Apa ketahuannya Muraja'ahnya susah Hayatnya lupa Itu orang yang hafal Quran Jadi kalau kita Gak ngafal Quran Gak akan ketahuan Ah saya emang Ngeliat gitu Biasa-biasa aja Ya biasa-biasa aja Karena gak ada ayat yang dihafal Tidak ada hadis yang dihafal Sehingga gak ada yang lupa Kalau kata teman-teman Hati-hati Jaga pandangan Hilang hafalan Kecuali bagi yang Tidak menghafal Gitu ya Kalau yang gak menghafal Ada juga yang nakal Gak apa-apa Hilang hafalan Nanti hafal lagi Gampang Kalau hilang Nanti dihafal Lagi Artinya Kepekaan itu Al-fikhu Fikhul Qulub Pemahaman yang dihati itu Tidak akan didapatkan Kecuali dengan Tadi meninggalkan dosa Makanya kata Usman Usman ini orang yang Hatinya peka Dan itu salah satunya Dibangun dengan banyak Yang bertafakur Dan kita nanti bisa baca Kalau dalam biografi Usman itu Kalimat-kalimat Tafakurnya Usman itu Luar biasa Dan di antara semua Hamba-hamba Allah Yang ahli tafakur Ulul albab ini Rasulullah s.a.w. Dalam orang yang Paling sering Menyampaikan hadis-hadis Tafakur Contoh nih Tafakur itu kan artinya Menghubungkan Suatu Objek dengan Penciptanya Pemiliknya Lihat gunung Allah cipta tadi Lihat langit Allah cipta Kalau gak bahasa itu Minimal kita bahasanya Masya Allah Subhanallah Allahu Akbar Itu artinya Menghubungkan Suatu objek Semesta Dengan pemiliknya Itu namanya Tafakur Kayak tadi ayatnya Dan gak usah terlalu Ribat dengan Eh yang benar Subhanallah Atau Masya Allah Sama aja lah Saya sering banget Dapat pertanyaan Ustadz Kita kalau melihat Keajaiban alam semesta Bacanya yang benar Subhanallah Tau Masya Allah ya Ayatnya Subhanallah Artinya Subhanallah Bisa juga Masya Masya Allah Tergantung maksud Subhanallah itu artinya Gak mungkin sia-sia Masya Allah itu artinya Gak mungkin Kecuali dengan Seizin Allah Sama-sama bisa dibaca Dengan ketakjuban Kayak kita melihat Alam yang luar biasa Ada siklusnya Subhanallah Artinya Gak mungkin ini terjadinya Secara sia-sia Pasti ada maksudnya Itu bacanya Subhanallah Subhanallah Tapi kalau kita bilang Masya Allah Itu artinya Ini gak akan mungkin terjadi Kecuali dengan Seizin Allah Dengan kehendak Allah Berarti bacanya Masya Tergantung niatnya Tergantung maksudnya Apa di dalam hati kita Rasulullah itu Sering sekali Mengaitkan satu objek Dengan Allah Atau akhirat Itu tafakkur Contoh Jadi dalam satu perjalanan Kalau gak salah Ini perjalanan Perang tabuk Nabi berhenti Di sebuah res area Di oasis Kan perjalanannya itu panjang Harus berhenti Di beberapa spot Suatu malam Nabi dengan pasukannya Kaum muslimin Berhenti di sebuah oasis Dengan tabir Allah Kebenaran waktu itu Malam bulan purnama Dan mungkin Purnama Yang paling Sempurna Kayak mungkin Di kita tuh ada Fenomena Bulan yang paling dekat Jaraknya dengan Bumi Sehingga bulan Perlihatan lebih Lebih besar Waktu itu mungkin Kayak gitu Lagi bulan purnama Sempurna banget Dan tidak ada awan Cerah sekali Satu helai awan pun Gak ada Lalu para sahabat Yang lelah Berjalan Mereka tidur Di hamparan pasir Sambil melihat ke langit Melihat bulan purnama Yang Yang apa Yang terang banget Tapi tidak menyelaukan Hening Pada melihat langit Sambil istirahat Jadi Hiburan mereka itu Melihatlah Langit Kalau hiburan saya tuh Ngelihat istri Maaf ya Bagi yang belum punya Hiburan saya tuh Menatap wajah istri Wajah istri saya Seperti rembulan Tapi jangan dari jarak dekat Kalau dari jarak dekat Kan rembulan mah Gak mulu sih Dari jarak jauh gitu Atau Menatap wajah Anak Menatap wajah anak itu Hiburan banget Orang kalau udah nikah tuh ya Gak susah nyari hiburan Yang susah nyari hiburan tuh Kalau masih jomblo Susah banget nyari hiburan Ini gak bisa Itu gak bisa Udah denger sekian Apa Album Tetap aja galau Udah jalan sini Jalan sana Minum Apa Segala macam minuman Mulai dari Soda Dan kemudian sampai Bahkan ada yang Ke beer house Tetap aja galau Tapi kalau udah nikah Tinggal lihat wajah pasangan Udah hiburan Belum lagi senyumnya Belum lagi nanti Dan seterusnya Itu ya Itu mah intermezzo doang Susah menghilangkan Apa Materi itu Balik lagi ya Jadi pada Menatap wajah Pada menatap bulan Pada hening semuanya Tiba-tiba Nabi mengatakan Taukah kalian Nanti Penduduk surga itu Akan menatap wajah Allah Seperti saat ini Kalian menatap bulan Tidak ada penghalang Di antara mereka Kata Nabi Ini artinya apa Apapun objeknya Dihubungkan dengan Allah Dan akhirat Dihubungkan dengan Allah Dan akhirat Itu tafakur Ngeliat bulan Nanti gini nih Kita ngeliat wajah Allah Di dalam surga Gak ada penghalang semua sekali Bening gitu Teduh Terangnya tapi tidak Menyilaukan Oh gitu ya Rasulullah Semangat lagi Mereka untuk beramah soleh Tafakur Nanti tafakur Nabi yang lain Misalnya Nabi lagi Jalan Terus ngeliat Seonggok Bangkai onta Jadi ada bangkai onta Yang sudah dipenuhi belatung Dan onta itu namanya Onta Saibah Saibah itu artinya Onta yang menurut Menurut keyakinan orang Arab Jahiliyah Onta yang membawa sial Kutukan Ciri-cirinya Telinganya dipotong Jadi Bangkai luar biasa Terus Nabi bilang Kepada para sahabat Hei Siapa diantara kalian Yang mau membeli Bangkai ini Kata Rasulullah Sahabat heran Ya Rasulullah Dikasih gratis juga Kami gak mau Jangankan udah mati Hidup juga Gak ada yang mau Ya Rasulullah Onta saibah Kata Nabi Sesungguhnya dunia Di mata Allah Nilainya lebih rendah Daripada bangkai ini Di mata kalian Ini masyata fakur Ngeliat apa aja Dihubungkan dengan Allah Allah lagi Allah lagi Allah lagi Terus aja kayak gitu Itu orang beriman Gak pernah lupa sama Allah Yadkurun Allah Kiyaman Wa ku'udan Wa ala junubihim Dengan cara Wa yatafakkaruna Fi khalki salawati wal'ar Baru dia bilang Rabbana 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 Sehingga jadi kebayang Bagi para sahabat Oh gitu ya Berarti Allah tuh Kalau gak ngasih dunia Kepada hambanya yang beriman Gak zolim Soalnya bagi Allah Dunia tuh gak ada harganya Seandainya kata Nabi Dunia itu ada harganya Walaupun sebelah Sayap nyamuk Maka Allah tidak akan Ngasih dunia itu Sedikit pun kepada orang kafir Jadi kita salah faham Tentang Allah Gara-gara Menghargai dunia Sehingga ada orang bilang Apa maunya Allah sama saya Allah kok tega banget sih Allah kok gak adil sih sama saya Karena kita mengukur rahmat Allah Dengan dunia Sedangkan Allah pengen Merahmati kita dengan akhirat Bukan dengan dunia Kita gak ngerti Salah faham Mis Understanding Mis komunikasi sama Allah Seandainya dunia ini Nilainya Ada Walaupun cuma Seberat sebelah sayap nyamuk Berapa gram Kira-kira sebelah sayap nyamuk Gak ada gramnya Kalau kita pakai timbangan Yang digital tuh Terus diatasnya Kita taruh nyamuk Bukan sayapnya Nyamuk nih Tiga ekor Jangan satu ekor Keluar gak angkanya Gak keluar Satu juga gak keluar Naruh mungkin nyamuk Misalnya Sepuluh ekor Masih belum keluar angkanya Butuh ratusan ekor nyamuk Baru keluar angkasa Satu Itu nyamuk loh Gimana sebelah sayap nyamuk Lebih gak keluar lagi Angkanya Saking tidak ada nilainya Dunia di mata Allah Seandainya ada segitu aja nilainya Maka Allah gak mau Ngasih dunia ini kepada orang kafir Karena Allah gak mau Merahmati orang kafir Jadi kalau ada orang kafir Dikasih dunia dan seisinya Itu bukan karena Allah Lebih sayang mereka Daripada orang mu'min Tetapi bukan berarti Allah juga gak ngasih dunia Untuk orang beriman Bagi Allah Dunia itu bukan Kiri dari kasih sayang Allah Dunia ini bisa jadi amanah Bisa juga jadi Fitnah Sedangkan rahmat Bukan dunia Akhirat Kecuali Allah kasih dunia Yang menjadi Kebaikan untuk akhirat Kaya tapi dermawan Itu baru rahmat namanya Kalau kaya doang Bukan rahmat Makanya yang kita disuruh cemburu Itu bukan ke orang kaya Tetapi orang kaya yang dermawan Tidak boleh cemburu Kecuali kepada dua orang Salah satunya orang yang kaya Dan menghabiskan Kekayaannya Fisabilillah Menghabiskan kalimat kata kuncinya Kekayaannya Fisabilillah Jadi yang kita cemburu itu Bukan kekayaan Tetapi Habisnya kekayaan itu Di jalan Allah Jadi dunia itu Baru jadi rahmat Kalau dunia itu Membawa orang Kepada akhirat Baru jadi rahmat Kalau semata-mata dunia saja Itu bukan rahmat Di mata Allah Jadi jangan salah faham Kok saya setelah hijrah Malah susah hidup saya Jangan salah faham Kalau setelah kita hijrah Setelah kita bertobat Setelah kita memperbaiki diri Dunia kita malah jadi susah Bukan berarti Allah Mencabut rahmatnya Tetapi Allah ingin mungkin Melindungi kita dari fitnah-fitnah dunia Karena Allah sayang sama kita Enggak dikasih dunia Kalau dikasih Hanya untuk mencukupi kebutuhan kita Yang enggak membuat kita Sampai lupa diri Karena banyak orang Makin dikasih dunia Makin sombong Makin dikasih dunia Makin jauh dari Allah Makin dikasih dunia Makin jarang sholatnya Dan kita ngerasain sendiri Kalau lagi banyak masalah Sholat khusyuh Nangis-nangis ya Tahajud panjang Jam 1 malam Udah bangun tahajud sampai subuh Begitu dikasih solusi Subuh juga kadang kelewat Makanya Allah enggak mau kita celaka Gara-gara dunia Dikasih aja masalah terus Jadi kalau kita pengen Allah enggak ngasih masalah Istiqomah Dikasih dunia tetap beribadah Enggak dikasih dunia juga beribadah Sehingga Allah Enggak Khawatir ngasih dunia untuk kita Eh Ini hambaku siap enggak ya Dikasih harta Ini hambaku siap enggak ya Dikasih pasangan Jangan-jangan Ntar dia kalau udah dikasih pasangan Lupa sama gue Akhirnya udah deh Jomblo aja loh Biar semakin dekat sama Allah gitu Bisa kayak gitu Intinya Nabi tuh mengaitkan Bangkai onta Dengan Allah Jalan lagi tuh Jalan lagi Lewatin Sebuah bukit Namanya Bukit Jamdan Jamdan Di daerah Madinah Antara Madinah Dengan Madain Soleh Agak-agak jauh dari kota Madinah Namanya bukit Jam Jamdan Jamdan ini Salah satu bukit Yang paling angker Bagi orang Arab Jadi kalau udah lewat Jadi kalau udah lewat lereng Atau lembah Jamdan Semua orang ketakutan Dianggap ada Jin penunggunya Dan disitu banyak orang yang Celaka Sehingga ketika Kaum muslimin lewat Lereng Atau lembah Jamdan Banyak desas-desas Di antara kaum muslimin Eh ini Jamdan loh Ini Jamdan loh Mulai ada Cerita horor Lalu Nabi mengatakan Hadha Jamdan Ini adalah Bukit Atau gunung Jamdan Dan Dia adalah Sabakal Mufarridun Lalu para sahabat Mengatakan Apa arti Mufarridun Ya Rasulullah Mufarridun itu adalah Orang yang banyak Bertasbih kepada Allah Sedangkan gunung ini Lebih banyak lagi Daripada orang-orang Ahli bertasbih Bertasbih kepada Allah Jadi kalau ada orang Ahli ibadah Tasbih Terus ribuan kali tasbih Gunung Jamdan ini Lebih banyak lagi Bertasbih kepada Allah Artinya Nabi itu Mengainkan semesta itu Dengan Allah Ini hamba Allah Jadi kalian gak usah khawatir Kalau kita jalan kemana-mana itu Kita melihat Oh ini hamba Allah Ini hamba Allah Ini hamba Allah Sehingga kita tidak hidup Di dunia Yang jauh dari penciptanya Melihat apapun Ini hamba Allah Jangan kayak Orang yang tidak beriman Mengatakan alam Oh ini fenomena alam Alam lagi Alam lagi Jarang yang Allah Saya kan paling sering tuh Nonton Kalau di TV Nat Geo ya National Geography Senang banget Nonton Nat Geo Terutama yang Nat Geo Wild Tentang alam Apa Liar gitu Dan selalu bahasanya Alam telah menyediakan Segalanya untuk kita Yang menyediain Alam Itu bahasa orang evolusi Tapi kita Allah lagi Allah lagi Sebagaimana mereka Tidak pernah Enggan untuk mengatakan Evolusi Alam Kita juga gak akan Enggan untuk mengatakan Allah 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 Sehingga saya Kalau lagi nonton Nat Geo itu Masya Allah Subhanallah Sering terkagum-kagum Sendiri melihat Kebesaran Allah Di alam semesta Walaupun referensinya mereka Tetapi tafakur kita Untuk mengingat Allah Subhanallah Kayak misalnya Hiu Ocean Misalnya Atau Apa Killer fish Salah satunya Hiu Selain Paus pembunuh Apa Killer whale Whale killer Apa killer whale Pokoknya paus pembunuh Ada hiu Ceritanya Ternyata Teman-teman Hiu itu Adalah Vakum cleaner Allah Di dalam lautan Dia itu Hanya makan Ikan Atau makhluk Laut Yang Terluka Atau Akan jadi bangkai Dan akan jadi Polusi Di dalam laut Sehingga Dia akan Punya dua sensor Satu sensor Ciuman darah Satu lagi Dia pakai sonar Untuk melihat gerak Jadi kalau ada Ikan yang geraknya Berenangnya Udah gak teratur Karena terluka Dan bentar lagi Mau mati Udah mulai lemah nih Maka akan terbaca oleh Sonar sensornya Hiu dari jarak Sekian puluh kilometer Dan sensor inilah Sonar inilah yang dipelajari Kemudian menjadi inspirasi Pembuatan sensor Dalam kapal selam Untuk melihat lawan Atau jarak Apa Musuh Dia bisa lebih dari 10 kilometer Melihat Oh ada ikan Yang sekarat tuh Didatangin sama dia Dengan kecepatan Lebih dari 100 kilometer Per jam Dalam hitungan menit Datang makan tuh ikan Karena kalau gak dimakan Oleh hiu Ikan itu akan jadi Polusi di dalam laut Makanya Kalau kita berenang di laut Jangan panik Begitu panik Wah hiu Ada yang makanan saya tuh Berenangnya kacau gitu ya Gak teratur Sehingga kalau kita lihat Orang-orang barat Kenapa yang diving Sering di sebelah hiu Tapi kok gak diserang Karena gerakan mereka itu Udah teratur Udah punya ilmu Berenang atau ngedive Coba bayangin diving Pas lewat hiu Langsung panik sendiri Ah hiu Yang tadi gak tau Jadi tau tuh Hiu Walaupun di sebelah kita Kalau geraknya teratur Menurut teori di Natyuan Walaupun Gerak Di sebelahnya Kalau geraknya teratur Gak akan kebaca oleh sonarnya Sehingga dianggap Bukan makanan Tetapi dianggap teman Hei bro Gitu Kalau Teratur Tapi kalau bukan teratur Bukan bro Langsung Wah ini makanan saya Walaupun jaraknya Puluhan kilo Masya Allah Langsung Ini namanya Tafakur Sama kayak gajah Pernah dengar suara gajah? Kalau gajah bersuara Yang bisa kita dengar Berarti dia lagi buyon Kalau dia manggil temannya Kita gak bisa dengar Dia menggunakan suara Frekuensi rendah Yang tidak mampu Didengar oleh manusia Kita tuh bisa mendengar suara Dengan frekuensi tertentu Yang udah tinggi Itu aja Kadang-kadang Masih Gajah Memanggil temannya Dalam jarak Sampai 12 km Itu dengan frekuensi rendah Yang kita aja gak dengar Di sebelahnya Kita di sebelah gajah nih Kita gak tau Ternyata dia lagi manggil temannya 12 km Kita yang disebar dia Gak dengar Beda Beda Indra Gimana kita tau Gajah lagi manggil temannya Apa Telinganya dibuat Tegak gini Kemudian di bawah Pipinya itu Kembang kembis Itu berarti dia sedang Mengeluarkan suara Frekuensi rendah Yang didengar oleh temannya 12 km lebih Dan dia mengatakan Eh teman-teman Ini ada makanan nih Ini ada kebun Kebun tebu Akhirnya temannya Yang dari jarak 12 km Langsung datang Kalau dalam teknologi kita Disebut dengan Sherlock 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 ya Sherlock ya Jadi dia nge-share lock Ke temannya tuh Pakai Frekuensi rendah Langsung Oh iya ya Ntar Sinyalnya putus-putus nih Kata temannya Ngejar langsung ke spot itu Dan gak meleset sama sekali Allah mahabar Maha besar Tidak ada yang sia-sia Yang Allah ciptakan Makanya Tafakur Tafakur Nabi itu suka sekali Mentafakuri sesuatu Dan dikaitkan dengan Allah Atau minimal dengan akhiran Naik gunung Uhud Kata Nabi Uhud Adalah gunung Yang kami mencintainya Dia mencintai kami Uhud itu salah satu Gunung-gunung surga Dan seterusnya Dan seterusnya Pokoknya Tafakur aja Makanya coba Kalau teman-teman Jalan Namanya bukan Tadabur Alam ya Kalau Tadabur Ma'al Quran Kalau teks itu Kalau Alam itu Ditafakuri Namanya bukan Tadabur Alam Tapi Tafakur Alam Coba Tafakuri Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dan fungsinya Satu Melemburkan hati Kedua Menambah iman Ketiga Memunculkan Kepekaan Dan pemahaman Yang dalam Dalam diri kita Inilah Salah satu Hobi para Ambiya Terutama Rasulullah S.A.W Beribadah dalam Diam Yaitu dengan Cara Merasa Sesuatu yang Baik Atau yang Buruk Karena Allah Dan yang kedua Dengan cara Memikirkan Dan mentafakuri Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Ini Bisa kita amalkan Bukan hanya Jadi wawasan Sering-sering deh Malam-malam Kalau mau tahajid Keluar rumah dulu Lihat Langit Terus baca InsyaAllah akan Lebih berkesan Mudah-mudahan Dengan demikian Kita semakin Yakin sama Allah Semakin Belief Semakin Keep the faith Karena sering Tafakur Melihat bukti-bukti Kebesaran Allah Dan Lebih berserah diri Lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu Waalaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita buka sesi Tanya-jawab Pada jaman Teruskatan Terima kasih 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 Terima kasih